Mengurus Partai Perindus siap mengikuti verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum yang akan digelar mulai bulan Oktober 2017 mendatang. Untuk memastikan kesiapan infrastruktur, para pengurus partai terus melakukan konsolidasi untuk kelengkapan administrasi. Partai Perindus siap mengikuti verifikasi dari Komisi Pemilihan Umum yang akan digelar mulai bulan Oktober 2017 mendatang. Untuk memastikan kesiapan infrastruktur, para pengurus partai terus melakukan konsolidasi untuk melengkapi administrasi. Di Semarang, Jawa Tengah, pengurus DPP Partai Perindo turun langsung ke lapangan untuk memantau kesiapan yang dilakukan sekadigus mempererat silaturahmi antar pengurus. Jawa Tengah itu juga dialami oleh seluruh provinsi-provinsi, jadi kita ingin memberikan satu motivasi saja bahwa kita mesti lebih bersiap diri agar tidak ada satu kelemahan-kelemahan yang didapatkan pada saat verifikasi. Artinya secara keseluruhan, secara nasional, Partai Perindo siap lolos di 2018. Pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Wilayah Perindo, Jawa Tengah, mulai dari tingkat Dewan Pimpinan Daerah hingga Dewan Pimpinan Cabar. Saya jamin dan sudah lolos verifikasi, kapan memudu verifikasi administrasi partai. Kedua struktural partai akan saya lakukan terus dengan turun ke DPC-DPC. Sementara itu Dewan Pimpinan Daerah Boyolali juga melakukan konsolidasi dan verifikasi yang diikuti ratusan kader Partai Perindo. Tidak hanya melakukan verifikasi dan konsolidasi, pengurus juga memberikan kartu keangkotaan Partai Perindo untuk para simpatisan Partai Perindo. Itu untuk pemantapan daripada, apa namanya, untuk verifikasi kelanjutan baik dari DPP dan juga untuk KP. Partai Perindo telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang peduli akan kemajuan dan kesejahteraan Indonesia untuk menjadi calon anggota legislatif. Pendaftaran online bisa dilakukan dengan mengunjungi website www.partaiperindo.com tanpa dipungut biaya apapun. Tim Liputan, MNC Media, Pelaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.